Bucin, kata yang sekarang sudah sangat lazim didengar dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Tetapi, dari mana asal mula kata tersebut, kita bisa menemukan jawabannya di internet. Tapi internet pun tidak bisa menjawab sepenuhnya. Inilah cerita lengkapnya. Pada tanggal 7 Juli tahun 2015, Andovi Dalopes dan Jovia Dalopes membuat sebuah video berjudul Bucin yang kemudian di-upload ke channel Youtube mereka Skinny Indonesian 24. Video ini berasal dari sebuah keresahan yang mereka rasakan di dalam lingkungan pertemanan mereka. Bermula dari sebuah jokes internal dan ejekan antar sesama teman tentang hubungan romantis mereka. Sekarang, kita maju ke 2019. Bucin digunakan sebagai bahasa gaul antar orang Indonesia. Dan kata Bucin adalah salah satu kata yang paling dicari di Google di tahun 2019. Inilah kekuatan internet. Tapi, perjalanan kata Bucin tidak berhenti di sini. Karena seperti modus, sebuah karya yang bermula dari keresahan kedua kakak adik ini akan segera menjadi sebuah film layar lebar. Bucin tayang 2020 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.